yang sedang menunggu-nunggu fitur iklan diril kok enggak segera muncul teman-teman coba simak video ini barangkali ada terjadi di akun kalian ya karena ini juga mempengaruhi keluarnya fitur iklan diril Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat channel tutor 186 semuanya apa kabar teman-teman semua semoga tetap selalu diberikan kesehatan pelancaran dan kesuksesan selalu ya amin Oke jadi kesempatan kali ini saya ingin membahas masalah yang menyebabkan fitur iklan diril ini tidak kunjung muncul di akun kita ya ini sering banget terjadi akan tetapi jarang banget teman-teman menyadarinya karena pelanggaran-pelanggaran seperti ini tidak ada notifikasinya ya kadang-kadang enggak ya setiap akun tuh beda-beda tiba-tiba ada pelanggaran saja oke namun sebelum kita lanjutkan pembahasannya untuk temen-temen yang baru berkunjung di channel tutor 186 ini silahkan klik saja tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar Facebook monetisasi dari channel tutor 186 ini karena di channel ini saya khususkan untuk membahas Facebook monetisasi teman-teman oke teman-teman Facebooker semuanya content creator Facebook teman-teman harus simak video ini karena sering banget teman-teman yang menunggu-nunggu fitur iklan diril ini muncul tapi tidak kunjung muncul padahal di akun yang terdapat pelanggaran seperti ini jadi untuk bisa mendapatkan akses ke fitur iklan diril ini yang paling utama adalah teman-teman harus menjaga akunnya jangan sampai ada pelanggaran kalau untuk persyaratan-persyaratan lain itu mungkin untuk akun teman-teman sudah memulai syarat ya kalau teman-teman masuk di bagian persyaratan iklan stream disitu hanya membagikan konten yang original umur 18 tahun tetap mematuhi kebijakan monetisasi konten ya dan berada di negara yang support dengan fitur iklan diril persyaratannya hanya itu saja tapi pada prakteknya kadang teman-teman itu melupakan cara ini untuk memastikan bahwasannya akun teman-teman itu aman dari pelanggaran kita tahu sendiri pelanggaran di Facebook ini jarang ada notifikasinya tiba-tiba terkena konten tidak asli klaim hak cipta dan sebagainya Nah jadi coba untuk teman-teman yang belum mendapatkan akses ke fitur iklan diril teman-teman cek video realnya cek seperti ini ya Nah untuk pertama kali teman-teman masuk saja di bagian profil ya terus kemudian teman-teman pilih di bagian lainnya kemudian teman-teman klik di bagian krill nanakan muncul di galeri real seperti ini dan disini temen-temen lihat di bagian atas disitu kan ada disimpan disukai dan perlu ditinjau Nah untuk yang perlu ditinjau ini itu isinya semua video-video yang audionya disenyapkan teman-teman contohnya seperti ini nah ini adalah beberapa video yang audionya itu disenyapkan ini juga mempengaruhi dapat atau enggaknya fitur iklan diril karena videonya melanggar ya disitu di atas audio dalam real ini tidak tersedia karena pembaruan hak musik itu tandanya diklaim hak ciptanya dan teman-teman harus merubahnya atau menghapusnya tapi disini teman-teman enggak usah dihapus disini audionya bisa diperbarui dengan audio yang lain tapi kalau teman-teman enggak mau memperbarui lebih memilih untuk dihapus silahkan dihapus aja Nah untuk cara memperbaruinya teman-teman klik salah satu videonya nanti akan muncul tampilan seperti ini terus kemudian teman-teman klik di titik tiga ya nanti akan muncul tampilan seperti ini terus kemudian teman-teman pilih ganti audio ya terus kemudian teman-teman pilih lanjutkan ya Nah seperti ini terus kemudian nanti teman-teman akan dibawa ke galeri musik Facebook ya teman-teman tinggal pilih saja untuk yang lambang E kayak gini jangan dipakai ya itu ada hak musiknya langsung coba cari yang lain Oke kalau sudah audionya cocok teman-teman langsung klik di bagian perbarui audio di pojok atas klik saja seperti ini dan kemudian klik di bagian perbarui seperti ini Nah itu untuk cara mengganti audio yang terkena klaim hak ciptanya ya Nah disini sudah tinggal empat ya tadi yang satu sudah diperbarui sebagai contoh lagi kita coba perbarui satu lagi ya Nah contohnya yang ini langsung lagi kita klik di bagian titik tiga terus kemudian kita klik out ganti audio seperti ini ya terus kemudian lanjutkan Hai seperti ini dan terus kemudian kita pilih musik yang lain ya seperti ini apabila sudah langsung kita klik perbarui seperti ini kita tunggu dan disini tulisannya audio dalam real anda sedang yang diperbarui jadi enggak perlu dihapus tapi kalau masih ragu dengan mengganti cara seperti ini teman-teman bisa langsung hapus saja videonya Nah terus kemudian kalau di akun teman-teman itu tidak ada fitur untuk dipinjau seperti di video tadi teman-teman bisa men-scroll satu-persatu video realnya ya dari awal sampai habis dari semua video yang teman-teman upload khususnya video real dari atas sampai akhir itu teman-scroll satu-persatu dan jika video realnya itu terdapat tulisan pada saat di-scroll pertama itu ada tulisan yang muncul di bawahnya kadang tulisannya video Anda diseniapkan video Anda terkena klaim hak cipta seperti itu ada notifikasinya bentuk tulisannya eh jadi seperti itu ya untuk memastikan bahwasannya video kita itu bersih dari pelanggaran karena kalau video kita terkena pelanggaran maka kita akan tertunda untuk bisa mengakses fitur iklan diri jadi ini sangat penting banget tidak hanya video saja tapi semua video yang ada di akun kita itu cek satu-persatu seperti itu termasuk video panjangnya juga teman-teman video video panjang apabila terkena pelanggaran itu juga memperlambat kita untuk mendapatkan akses ke fitur monetisasi Facebook ini jadi hati-hati pokoknya mungkin juga untuk informasi kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat apabila nanti masih ada pertanyaan seputar Facebook monetisasi teman-teman langsung saja berkomentar di bawah video ini dan jangan lupa sebelum meninggalkan video ini teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasinya agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru seputar Facebook monetisasi dari channel ini Oke sampai jumpa kembali di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh